Intro Halo teman teman selamat datang channel ini di China Hari ini aku mau bikin ayam goreng khas Indonesia Dan aku juga mau bikin bakwan jagung buat para pekerja Aku hari ini bikin goreng gorengan dan aku masanya gak banyak ya Dikarenakan hari ini yang akan datang ke rumah kami makan hanya orang yang dari Henan Mereka 5 orang saja teman teman Aku mau sedikit cerita ke teman teman hari ini kenapa aku bikin goreng gorengan Nanti siang tuh mereka mau minum teman teman Kalau orang China sini kalau mereka sudah minum minum begitu mereka gak terlalu makan sayuran atau nasi begitu ya Jadi mereka tuh kayak sambil ngobrol sambil minum ya sambil kayak nyemil begitu teman teman Jadi kayak makan pokok tuh mereka makannya sangat sedikit Dan di pagi hari ini mereka juga tidak bekerja Hari ini mereka tidak bisa bekerja Kalau gak bekerja kan tentu saja gak akan terlalu merasa lapar ya teman teman Dan ya itulah teman teman ya diberhentikan lagi pekerjaan pembangunan rumah kami Kemarin sore sih diperiksa lagi Periksa tentang lingkungan lagi polusi udara lagi Jadi untuk sekarang dihentikan lagi teman teman pembangunan rumah kami Jadi ya beginilah Yaudah teman teman ikutin terus video aku ya Aku sekarang mau bumbuin dan ungkep ini ayamnya dulu Biar bumbunya tuh meresap Ini kita kasih air dulu ya Ini daging ayamnya juga tuang ke dalam Sudah dicuci bersih tadi Dan ini aku kasih bumbu raci teman teman ya Cobain pakai ini Jadi ini ayamnya diungkep atau direbus ya Nanti sampai ini airnya sudah mengering begitu teman teman Kita cobain bikin ayam goreng versi kayak gini ya Ini kemarin aku beli jagung jagung manis ya Dua jagung manis ini harganya 10 ribu Atau 5 yuan Dan teman teman tau enggak Kalau disuruh istirahat ya orang dari kena ini Mereka tuh sudah mau pulang gitu loh Mereka tuh gak bisa istirahat Karena gaji mereka kan besar ya Satu hari 400 yuan atau 300 yuan teman teman Jadi kalau sekarang mereka Kalau dihentikan begini Mereka gak bisa kerja ya Minimal mereka tuh satu hari Yang gak dapet gaji lagi gitu loh Jadi kayak waktu mereka tuh buang buang disini Terbuang gitu teman teman Jadi mereka tuh sebenarnya kemarin bilang ke mandornya ya Dibilang mau pulang ke Henan gitu Tapi ya tentu saja mandornya Maksudnya jangan pulang dulu lah gitu lah Ngomong ke mereka gitu Terus sekarang ya teman teman mandornya itu Setiap hari kasih mereka satu orang 100 yuan Supaya mereka ya Jangan dulu lah pulang ke Henan Kalau mereka pulang ke Henan lagi Tentu saja ini kontraktor dari Henan Atau mandornya itu Bosnya itu Mereka akan cari pekerja lagi kan Dan kalau mau cari pekerja lagi kan Lumayan susah teman teman Pokoknya sekarang Jadi sih Seperti inilah kondisinya Mereka sekarang orang yang dari Henan ini Katanya bisa nunggu 23 hari ini Tapi kalau 23 hari ini Masih belum diizinkan Atau masih periksa gitu Polusi lingkungan mereka akan pulang ke Henan Begitu teman teman Kemarin aku ada baca komentar dari teman teman Terus teman teman ada yang komentar begini Kenapa gak minta izin aja Sama mereka Maksudnya sama atasannya Supaya pembangun rumahnya bisa dilanjutkan Begitu Atau minta surat atau apa Sebenarnya ini bukan tentang surat Atau gak surat begitu teman teman Kalau mereka tuh lagi periksa Lingkungan atau polusi Siapapun itu Kalau memang diizinkan Maksudnya disuruh berhenti Dihentikan Gak bisa kayak mau kasih dia uang Atau Minta izin Atau minta surat Itu gak bisa teman teman Kalau berhenti ya berhenti Begitu Ya Kalau mereka udah pulang kerja Itu udah gak apa-apa Tapi udah malam Gak bisa bangun lagi rumahnya gitu kan Apalagi sekarang kan lagi bikin dinding rumah Jadi itu Kayak angkat-angkat batu bata Pasang batu bata Itu kan Bahaya juga teman teman Jadi Itu kalau malam-malam gak bisa kerja Itu harus memang Kayak Ada matahari Atau di siang Pagi siang sore Dikerjakan Malam-malam itu gak bisa dikerjakan Jadi ya tunggu lagi Mereka Kapan gak Periksa Lingkungan lagi Baru bisa dikerjakan lagi Musim dingin memang suka begitu Karena musim dingin disini Polusi tuh Lebih parah Dapada musim panas Teman-teman Jadi setiap tahun Kalau musim dingin Memang Lebih ketat sih Sekarang aku mau blender ini Bawang merah Bawang putih Dan kemiri Yang sudah disangrai Daun bawang Tuang ke dalam Satu sendok ini bubuk merica Tepung terigo Dan ini adalah Tepung Beras Aku kasih Satu telur Hampir lupa Teman-teman Oke Jadi ini adonan Bakuan jagungnya Udah ya Seperti ini Terima kasih telah menonton Tepung terima kasih telah menonton Bakwan jagung sudah jadi Hai jadinya banyak doa jagung jadinya segini teman-teman lumayan ya Cukuplah untuk mereka makan Hai jadinya banyak doa jadinya coba dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini suamiku dia beli beberapa seorang di restoran teman-teman selamat menikmati 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 Ini ayam gorengnya udah sisa satu teman-teman Mereka sangat suka Iya itu bawannya juga sisa sedikit Ini karena mereka kan lagi minum arak ya teman-teman Jadi mereka makanan pokok kayak nasi mereka makannya dikit Jadi ini aku rebuskan ini mie insta buat mereka cobain Mereka bilang mau pengen cobain mie insta Indonesia Jadi aku rebus dan bungkus buat mereka cobain Ini ayam bukong e mbak Ini ayam bukong e mbak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! teman-teman lihat nih polusi di tempat kami seperti ini jadi kurang bagus ini mereka sudah pada pulang semuanya makanan ada sisak teman-teman kalau ini bakwan jagungnya sisak dua ayam goreng habis ini juga makanan yang dibeli sama suami ku juga habis ya tapi gak bersih habisnya 明天呢也不知道能不能盖我们的房如果说不能盖的话这几个器械的师傅们可能明天就走了 今天呢都休息了怎么把那个钢筋柱子砖的话不让气的然后那个打水泥的话也不让气了 这个房子呢不知道今年能不能盖起来这个房子也盖了一半不让盖了真麻烦呀 ya 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 Aku juga akan sempurna Meleki Aku suka sempurna Oh kamu juga Aku tidak suka sempurna sempurna Aku tapi masih ada sempurna sekejap Oh kamu suksa dan sobie Aku akan suka sempurna Ya, ya, ya. Pian-pian, siapa yang kamu menolak? Lalu, siapa yang kamu menolak? Lu. Lu, siapa yang kamu menolak? Saya. Lu, siapa yang kamu menolak? Saya tidak menolak. Lu, tidak menolak, bukan? Ya. Jadi, sebenarnya bukan hanya pembangunan rumah kami saja yang dihentikan. Pokoknya, seperti proyek-proyek pembangunan itu semuanya diberhentikan, teman-teman. Seperti di tempat kami, di desa kami, sini kan ada proyek besar yang bikin jalan tol shantung. Nah, itu sudah dihentikan juga. Jadi, itu bayangin saja, teman-teman. Mereka yang bikin jalan tol shantung ini, banyak banget orang-orang yang dari provinsi-provinsi jauh sampai ke GEP sini. Seperti yang kemarin ada perempuan yang dari Yunnan. Yunnan itu kan di China Selatan, teman-teman. Mereka bikin tol sampai ke GEP. Bayangin kalau ini dihentikan, nggak tahu sampai kapan, pasti mereka juga rugi besar gitu, teman-teman. Sehingga, apalagi kan banyak kayak kerjaan yang borongan-borongan begitu. Jadi, kalau sehari nggak kerja, pasti rugi juga. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.